Sebanyak 20 atlet dan ofisial karate Indonesia tiba di tanah air pada minggu siang. Seluruh atlet karate berhasil membawa pulang medali pada SEA Games di Hanoi, Vietnam. Di antaranya 4 medali emas, 8 perak dan 2 medali perunggu. Melalui terminal 3 kedatangan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan, para atlet karate Indonesia tiba di tanah air. Setibanya di tanah air, puluhan atlet karate langsung disambut oleh Wasek Jen Khoi, perwakilan Kony, dan dari perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada ajang SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam, cabang olahraga karate berhasil meraih 14 medali dari berbagai nomor kategori. Di antaranya 4 medali emas, 8 perak, dan 2 medali perunggu. Yang pasti senang ya, karena ini melampaui target juga. Karena kan saya harapannya yang pasti pulang jangan tangan kosong. Jadi ya penyuntuhan, kasih Tuhan, percayaan, dapat emas, dan berperak ya suatu hal yang luar biasa. Alasannya pastinya terharu, bahagia, bangga lah, terutama lelai dapat emas karena berkat doa. Sedangkan manajer karate Yusran Arief mengatakan, dari awal cabang olahraga karate sudah menargetkan 3 medali emas, tentunya apa yang diraih para atlet melampaui target. Jadi kita ini olahraga tak terukur, jadi kalau misalkan ditanya, seberapa peluang karate bisa mendapat emas? Saya bilang, semua dapat peluang. Contohnya dari 15 kelas kemarin, kita masukkan 12 finalis. Dan Alhamdulillah, atlet kita semua dapat medali, dan tidak ada yang tangan kosong. Usai menyumbangkan medali bagi Indonesia, selanjutnya para atlet karate ini akan kembali fokus dalam pemusatan latihan guna mempersiapkan event kejuaraan dunia seri A yang diselenggarakan di Indonesia pada bulan November pendatang. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugraha, INews, Namporto.